Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa Dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran terakhir Dari kuartal ini Dengan judul persiapan nyaman akhir Dan judul kecilnya sabat ini adalah Kembalinya Yesus Tuhan kita Dari lokasi gereja temen ini saya akan bacakan hasilannya Yang tertulis dalam Matthew 24 ayat yang ke-27 Dikatakan demikian Sebab sama seperti kilat mancar dari timur Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia Perhatikan frase Sama seperti kilat mancar dari sebelah timur Dan melontarkan cahaya sampai ke barat Bila mana kita melihat pelajaran sepanjang satu kuartal ini Maka kita akan tiba di akhir dari pelajaran ini Ketika deklarasi yang dinanti-nanti datang Yaitu Yesus Kristus turun bersama malekat-malekat yang menjemput umat yang percaya Namun sebelum ke sana kita harus melihat Bahwa sekolah sabat ingin menekankan kepada dua hal Yaitu kedatangan Yesus dan pemeliharaan hukum Khususnya Doktrin dasar yaitu Hukum ketujuh Mengenai sabat Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga penciptaan dalam paragraf kedua hari Sabat petang dikatakan Penciptaan dunia ini permulaan kita Dari katakan Yesus yang kedua kali juga adalah akhir kita Setidaknya akhir dari keberadaan kita ini Atau keberadaan yang berdosa ini Menampilkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan Dengan kata lain maka kita akan tiba pada akhir Itu sebabnya pada pelajaran hari minggu dibuka dengan hari Tuhan Apa maksudnya dengan kata hari Tuhan? Saudara-saudara kata hari Tuhan disini Mengarah ke satu hari dimana Terjadinya suatu kehancuran Duka cita huru hara Bagi mereka yang hilang Tapi itu menjadi suka cita Kelepasan dan pengharapan Bagi mereka yang tidak hilang Atau umat-umat Allah Yang namanya ditemukan tertulis dalam buku tersebut Saudara-saudara boleh lihat dalam wahyu pasal 35 Wahyu pasal 13 Wahyu pasal 8 Demikian juga penghakiman akan terjadi bagi orang-orang fasik Bahkan dikatakan yang paling luar biasa adalah Bagi orang-orang benar upah besar di sorga Seperti yang ditampilkan Ditulis dan berdian lama Akan boleh dinikmati Bahkan Nabi Jefanya mengatakan Bahwa mereka yang mendengarkan seruan Tuhan Mereka yang mendengarkan seruannya Mencari kebenaran Merendahkan hatinya Diselamatkan pada hari murka Tuhan Kapan itu? Tidak akan lama lagi Itu sebabnya hal tersebut telah dibuatkan Daniel Pada Daniel pasal 2 Dengan menceritakan bagaimana sejarah asal dunia ini Hingga kepada munculnya kerajaan besar Yaitu perjalanan besar Dimana kita ketahui pada perjalanan berita yang lalu adalah Babylonia atau Babel Medepersia Kemudian Yunani Dan juga apa? Roma Yang dirambangkan dengan patung Nebukad Nesar yang apa? Yang tinggi tersebut Itu sebabnya ketika 4 kekuasaan ini sudah berganti Dan sekarang tiba pada akhir zaman Kita mengetahui bahwa sekarang ini kita telah berada di kaki-kaki Di jemari Dimana nanti akan ada batu Yaitu apa? Hari Tuhan tersebut Batu yang menghancurkan bagian kakinya Dan membuat patung itu hancur semua Itu melambangkan apa? Akhir dunia dengan cara yang spektakuler Akhir dunia dengan cara yang luar biasa Yaitu kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini Saya akan bacakan satu paragraf Dalam paragraf ketiga Hari Senin Dikatakan demikian Yesus memperkenalkan dirinya dengan batu itu Yang menghancurkan semua yang tersisa dari dunia ini Apa katanya? Batu tersebut Lalu dilanjutkan bahasa Aram dalam Daniel 2.3.5 Mengatakan setelah emas, perak, besi tanah liat, hancur Mereka menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas Lalu angin menghembuskannya Sehingga tidak ada bekas-bekasnya ditemukan Tidak ada yang tersisa dari dunia lama setelah Yesus kembali Artinya ketika Yesus datang Ketika batu itu meluncur Ketika dia kembali Maka tidak ada lagi bekas-bekas kerajaan tersebut Tidak ada lagi Babylon Tidak ada lagi media Persia Tidak ada lagi Junani Tidak ada lagi Roma Tidak ada lagi mungkin saya katakan negara-negara besar Amerika China Itali Ataupun Indonesia sendiri Artinya semua apa? Hilang Kenapa saudara? Karena Kerajaan surga Sudah datang Bahkan dikatakan Kedatangan kedua Akan membuat efek yang luar biasa bagi semua umat manusia Itu sudah dikatakan ketika Pajaran hari Selasa mengatakan Adanya prospek jangka panjang Dimana umat-umat Tuhan dalam Titus 2.13 Menantikan penggenapan Menantikan pengharapan Yang telah dinyatakan Tuhan 6.000 tahun yang lampau Bahkan Paulus mengatakan demikian Paragraf keempat hari Selasa Meskipun Paulus akan segera dieksekusi Dia hidup dalam jaminan keselamatan Dan pengharapan Ketan Kristus Apa yang Paulus menyebutnya Dengan kemunculan Sebuah mahkota kebenaran Sedang menunggunya Tentunya Tidak oleh karena kebenarannya sendiri Tapi karena kebenaran Yesus Dimana Paulus mengetahui harapannya Terletak pada janji datang Tuhan yang kedua Kali Artinya apa? Jangka panjang tersebut Prospek tersebut sudah ada dari Tribuan tahun lalu Bahkan Paulus juga membicarakan Bahwa orang-orang menentikan pengharapan Pengharapan dan pengharapan nubuatan Kenapa? Karena kita semua menentikan Yesus Pada kedatangan yang kedua Dan hari Rabu Perisiwa kedatangannya terjadi Ketika Di awan langit Yesus datang Bersama malaikat-malaikatnya Bahkan Yesus dikatakan apa? Tidak sendiri Dan disana Yesus akan menyatakan Kepada dunia ini Bahwa dialah apa? Pemenang Bahkan Paragraf kedua Hari Rabu mengatakan Sebagai gambaran hal tersebut Cakrawala tampak terbuka dan tertutup Kemudian dari tata alat Tampak mancar Baikan kilat Gunung-gunung bergoncang Baikan alang-alang Diup angin Dan batu-batu berserakan Ke segala sudut Ada satu gemuruh Baikan tetanya angin topan Lautan pun bergelora Dengan garasnya Terdengar jelitan angin ribut Baikan suara iblis-iblis Dalam misi penghancuran Bahkan dalam Alpha dan Omega jelit 2 Laman 672 Dikatakan seluruh dunia Bergelora bagikan gelombang laut Permukaan yang terbelah Dasar tampak hancur Barisan gunung tenggelam Pulau-pulau yang berpenduk lenyap Pelabuhan-pelabuhan laut Telah menjadi seperti sodom Dalam kejahatan Ditelan oleh air laut Yang mengamuk Babel dikatakan yang berserahat Telah menjadi peringatan Di hadirat Allah Untuk memberikan kepada cawan Yang penuh dengan Anggur kegeraman murkanya tersebut Artinya apa saudara? Akhir dunia ini Akan Menjadi kenyataan Ketika Yesus hadir Kenapa yang terjadi? Pelajaran hari kamis Mengatakan Yang hidup Dan percaya kepadanya Sama seperti Lasarus dibangkitkan Maka mereka Akan dibangkitkan Pada kebangkitan yang Pertama Mereka akan Dibangkitkan Dan mereka akan Diangkat ke sorga Bagaimana dengan Yang mati Yang mati Yang percaya Akan Dibangkitkan Yang mati Yang tidak percaya Bagaimana? Yang mati Yang tidak percaya Apakah dibangkitan saudara? Firman Tuhan Mengatakan Tidak akan Dibangkitkan Namun nanti Mereka akan Dibangkitkan Pada kedatangan Yesus-Kristus Yang ketiga Atau kebangkitan Kedua Saya akan bacakan Disini Paragraf Kedua Hari Kamis Mereka yang Percaya Dalam Yesus Memang mati Bagaimanapun Seperti yang Yesus katakan Meskipun Mereka Mati Mereka akan Hidup kembali Inilah Kebangkitan Orang mati Dan inilah Yang membuat Tertangan Yesus Yang kedua Menjadi pusat Bagi semua Pengharapan kita Kenapa? Karena Yesus mengatakan Akulah Kebangkitan Hidup Barang saya Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun Ia sudah Mati Johan 11-25 Dan sebagai Bagian terakhir Dikatakan Pengharapan Besar Akan Kedua Kali Kebangkitan Orang-orang Mati Yang Yesus Sendiri Telah Alami Ketika Dia juga Pernah Mati Dan Bangkit Dan Demikian Juga Dengan Para Penikutnya Yang setia Sampai Akhir Jaman Kesimpulan Bagi kita Adalah Orang Yang Setia Yang Hidup Sari Kembali Akan Memperkan Tubuh Fisik Namun Tidak Bagaimana Sekarang Namun Orang Yang Mati Akan Dibangkitkan Dan Semua Kita Akan Diubahkan Untuk Bisa Menerima Pakaian Yang Baru Dan Kita Akan Sahiba Di Sorga Yang Bakar Oleh Karena Apa Oleh Karena Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Oleh Karena Itu Percayalah Yakinilah Apa Yang Telah Kita Pelajari Dan Yesus Setelah Datang Untuk Kita Setidak Lama Lagi Dan Dia Akan Mengatakan Sabaslah Hai Hambaku Yang Setiawan Tuhan Memberkati Kita Kesan Untuk Kepala Dan Berdoa Bapak Di Sorga Terima Kasih Tuhan Karena Pelajaran Ini Memberkati Hambamu Demikian Para Sahabat Kami Di Tempat Ini Dan Juga Para Pemirsa Dimanapun Mereka Berada Biarlah Firman Yang Kami Dengarkan Ini Akan Satangan Yesus Kedua Kali Akan Boleh Menjadi Bagian Kami Bila Mana Engkau Datang Dengarkan Doa Kami Terpuji Nama Tuhan Amin